Oke, kita masuk ke materinya ya, setelah senang-senang dulu. Jadi, hari pembahasan hari ini, yaitu ada usaha energi dan elastisitas. Jadi, kita akan review materi mengenai ini. Jadi, yang pertama itu usaha. Jadi, usaha itu pengetahuan yang merupakan usaha yang dibutuhkan untuk memindahkan suatu objek. Jadi, kan suatu objek itu ketika berpindah, kan nggak mungkin ya sesuatu itu sebaik-baik berpindah sendiri. Pasti ada sesuatu yang memindahkan usb-usb tersebut. Nah, untuk memindahkan kan kita juga butuh tenaga. Kayak kita misalnya, Indonesia, buat dorong barang. Kan pasti keluarin tenaga, kan, energi. Dapat energinya kan dari makan. Jadi, kurang lebih seperti itu. Jadi, kan kita butuh energi untuk memindahkan suatu objek. Nah, itu sebut usaha kita. Nah, pengusaha-usaha itu apa? Pengusaha-usaha itu adalah gaya kali-kali dengan perpindahannya. Nah, dan yang perlu diperhatikan pada ini itu gaya-nya itu yang searah dengan perpindahannya. Yang dipakai itu. Jadi, kalau misal yang kalian umum-umumnya tahu ya. Nah, jadi kan di sini. Terus ada gaya gini kan. Misalnya dia terus berpindahnya. Dia berpindah sejauh. Sejauh S di sini gendahnya. Nah, berarti kan ini gaya F. Nah, berarti kalau rumusnya ini kita pake-nya. Jadi, F-nya itu sama dengan yang F yang diproyeksikan ke sumber. Ini yang sesuai dengan arah geraknya. Nah, jadi F-nya itu sama dengan F cos theta. Jadi kan biasanya kalian dapetnya. Itu kan jadikan W sama dengan F cos theta ya. Rumus yang biasanya. F kali S kali cos theta. Yang kalian biasanya dapet gitu kan ya. Oke, ada yang tanyain nggak yang usaha ini? Masih jelas ya? Oke, kita lanjut. Kalau ada yang tanyain setelnya di tengah-tengah api mau naik mati yang depan-depan nggak apa-apa kok. Jadi, kita lanjut dulu ke energi kinetik. Ya, pasti semuanya sudah nggak asing ya sama energi kinetik. Jadi, energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh benda bergerak. Jadi, ya orang lebih kalau benda bergerak pasti kan ada energi. Jadi, F sama kita bergerak pasti kita juga perlu energi. Jadi, benda bergerak misal ada benda terus bergerak dengan kecepatan F. Jadi, ia itu mempunyai energi kinetik yang nilainya sebesar setengah Mv kuadrat. Setengah Mv kuadrat. Nah, jadi umumnya seperti ini. Nanti kalian untuk jangan soal nanti. Jangan lupa ya, satuannya diperhatikan jadikan kilo. Kalau kecepatan, biasanya sudah. Pasti meter per second. Lebih masa biasanya. Kata yang masih gram itu juga bagian jadikan kilo. Terus juga satuan energi. Kalau itu juga Joule ya, satuan energi. Jadi, semacam kalian harus hafal mungkin ya. Kalau satuan energi itu yang satuan internasional, yang umum gitu ya. Itu pakai Joule. Energi satu satuan-satuannya ada yang lain masih nyesuaikan. Kalau ini kan satuannya kan masa kan kilogram. Kecepatan kuadrat. Kecepatan meter per second di kuadrat. Nah, berarti anggapannya Joule itu ya ini sama dengan Joule. Kilogram meter per second kuadrat itu sama dengan Joule. Tapi kan biasanya kan, kan pasti UTBK pilihkan ya. Pasti ya, mungkin pakai Joule lah. Tapi kalau misal soal-soal urayan, pasti jawabnya gini bisa atau gini bisa. Tapi biasanya yang umum pakai Joule. Oke, kita lanjut. Kalau misal satunya tanya, langsung di celah aja. Apa kok? Santai aja. Kita santai aja. Hari ini yang kita santai-santai. Oke, kita lanjut ke, ya pasti, ya asing juga ya. Setelah ada energi genetik, pasti ada energi potensial. Jadi, energi potensial itu energi yang dimiliki benda karena posisi. Yang pasti kalian tahu, biasanya waktu di sekolah, di umuminya benda ini tanah. Lalu ada benda. Bendanya di ketinggian H. Nah, dia juga ada energi potensial yang besarnya, yang kali G, dikali H tersebut. Nah, yang perlu diperhatikan untuk ini, rumus energi potensial ini itu sifatnya itu juga relatif. Berikutnya terhadap titik acuan mana. Kalau misalnya terhadap tanah, ya pasti tinggiannya sebesar H ini. Berarti kita juga bisa mengacu pada tinggian, misalnya di sini. Misalnya di sini, kita acunya ini sebesarnya H1. Nah, berarti kalau misalnya kita mengacunya terhadap titik ini, maka energinya itu sama dengan, ini kan ketinggiannya cuma ini saja sisanya. H-H1. M kali G kali, ini enggak kelihatan. Jadi aku dari sini saja. EP sama dengan M kali G kali H-H1. Jadi energi potensial ini itu sifatnya juga bisa relatif. Tapi yang umum, kalau misalnya enggak diminta atau enggak ditahui apa-apa, itu ngacunya pasti dari mana. Nah, ini sorry ya, kalau misalnya ke PT aku banyak polisnya. Soalnya aku, apa, yang polis, soalnya biar gampang ceret-ceretnya, nyari tempatnya gitu. Nah, ini aku coba pakai warna-warna. Kan biasanya putih ya, kan biasanya. Warna ya, agak kurang tempat. Tapi, belakang-belakangnya aku coba kasih putih. Kalau enggak selalu, dan ya sampai segini energi potensial yang mau tanyakan enggak. Enggak ada ya. Ini kita nge-review. Kalau ada yang tanyakan, boleh kok tanya aja. Enggak usah merasa tanyanya terlalu simpel misal gitu. Tanya aja apapun. Enggak ada ya, oke. Aku lanjut ke ini. Ya, hubungannya yang kalian tahu juga biasanya usaha itu juga ada hubungan dengan energi. Berarti dengan energi potensial. Nah, yang biasanya, yang di jelasin kan juga pasti ada W sama dengan delta Eka. Yang biasanya ini, setahu ku, biasanya ini W sama dengan delta Eka. Ini minus. Ya, ini dari mana? Biasanya, kan kalau kalian ada benda, ada benda jatuh ya, misalnya. Ini tanah. Nah, berarti, biasanya ini plus minus ini tergantung. Tapi kalau misal dalam kondisi ini, itu, ini minus. Ini kan ada dia di ketinggian H1, misalnya. Ini kan H2. Nah, yang kita tahu kan usaha itu sama dengan gaya kali jaraknya. Nah, gaya yang terjadi pada benda ini apa? Menurut kalian apa berdaya yang terjadi? Benda bisa turun karena ada gaya. Minetik. Minetik atau apa? Turunnya benda. Benda kalau jatuh itu karena apa? Gravitasi. Gravitasi. Ya, gravitasi. Berarti kan ada gaya berat ya. M kali g. Nah, berarti dia juga berpindahnya sejauh. Kita lihat di sini. Berpindahnya kan dari titik ini ke titik sini. Dalam artian, sebesarnya adalah H1 min H2. Berarti kita bisa masukkan langsung W sama dengan F-nya M kali G. Ini S-nya. H1 min H2 sama dengan S-nya. Nah, jadi kita tulis H1 min H2. Nah, jadi ini sama dengan M, G kali H1 min H2. Nah, ini kalau H2 min H1 ini kalau dikali minus gitu ya. Ini kalau dikali minus. Ini kalian juga bisa tulis min M, G H2 min H1 kalau misalnya dikali minus. Kurang lebih gitu. Nah, kalau yang Eka ini ya kurang lebih sama. Ada kecepatan yang berbeda gitu. Nah, jadi B plus minus-nya ini ya tergantung. Kalau Eka rumusnya ini. Tapi kalau ini kalau energi usahanya plus atau minus, itu ini tergantung yang lebih besar mana F2-nya atau F1-nya. Nah, kalau yang di M, G ini ya tergantung berarti dari H1 atau H2-nya yang lebih besar. Atau bisa jadi benda-nya itu sedang naik atau sedang turun. Kalau misal kita lihat. Kalau misal kita lihat dari sini. G kali H1 min H2. Kalau ini usahanya bakal minus kalau H1-nya kan lebih besar dari H2 ya. Ini kan ada ini kan ya. H1 min H2. Berarti kan kalau semisal H1-nya lebih besar daripada H2. Itu kan berarti kan H1-nya kan masih positif kan ya. Jadi usahanya positif. Dengan ingatian kalau bendanya ini sedang jatuh ini usahanya positif. Tapi kalau misal H2 lebih besar daripada H1 dalam artian bendanya itu bergeraknya ke atas bukan ke bawah. Itu berarti usahanya itu negatif. Monsepnya kurang lebih seperti itu. Tapi kalau misal kalian hafalin rumusnya kalau mau hafalin plus minusnya itu ya hafalin rumusnya min data LP sama data EK ini. Ada yang mau tanyaan nggak? Ada yang bingung mungkin penjelasannya. Tidak ada ya? Coba cek kolom chat. Mungkin ada tapi nggak kebaca. Belum ada ya? Oke. Lanjutin ya? Oke. Selanjutnya kita ada energi potensial pegas juga ada ya? Yang tadi kita tahu karena yang pasti kita tahu ada energi potensial energi kinetik ya itu juga ada energi potensial pegas. Nah, itu rumusnya apa? Energi potensial pegas rumusnya itu setengah kali K kali data X kuadrat dengan K itu konstata pegas dan X itu perubahan panjang pegas. Nah, yang perlu dibalikkan juga yaitu satuannya. Karena biasanya kan pegas itu kan perubahan panjangnya itu kecil. biasanya itu cuma di centi atau mili. Nah, jadi jangan lupa diubah ke meter. Itu gitu. Halnya kan pasti berpengaruh banget ya kalau misal dua centi. Kalau misal kalian nggak ubah ke meter kan jadi kan setengah kali K kali dua kuadrat. Aslinya ini kan 0,02 meter gitu. Harusnya kan ini kan kecil banget harusnya. Nanti karena kalian lupa mengubah kesatuannya. Jadi kan besar banget gitu. Nah, jadi kalau pegas ini biasanya gitu. Kan soalnya dia apa memanjang atau memendeknya itu nilainya itu kecil-kecil. Jadi biasanya soalnya itu centi. Jadi jangan lupa satuannya ya. Selalu jadikan kilometer kalau gaya Newton gitu. Nah, kita energi mekanik. Jadi kan energi mekanik kan itu merupakan penyumbahan dari energi potensial dengan energi kinetik. Nah, kalian pasti juga pernah tahu hukum ketua energi mekanik. Dimana kalau energi mekanik itu pastikan energi di titik A sama dengan energi di titik B. Misalnya ada benda ada lintasan seperti ini. Lalu ada ini ada benda bergerak. Lalu ada benda di sini. Nah, kalian tuh bisa misalnya kalian tidak tahu ketinggian gitu. ketinggian, lalu diketahui kecepatannya ini berapa. Nah, ini kan bentuk intesannya aneh kan ya. Nah, selama ini kalian bisa misalkan pakai hukum kelan energi. Jadi kan bisa tahu misalnya kalau diketahui kecepatan di sini berapa kan bisa langsung masukin EM di titik A di titik B itu disamain. Gimana kalau ya itu pastikan ada energi kinetik karena dikatakan kecepatan di titik A ya. Nah, mt kuatat ditambah ketinggiannya HA. Nah, ini tuh yang ini aku disini ada di acuan gitu ya. Jadi acuan itu kita pilih yang paling gampang gitu ya. Nah, misal ini kalian ini kan aku pakai acuannya di sini ya. Di tanah sini. Nah, kalau misal kalian mau misal acuannya di sini itu juga bisa. Misalnya di tepat di titik NINHA ini. Nah, aku mungkin coba bandingin ya. Kalau ini misal aku dari pakai yang titik titik O dulu sama titik sama garis O sama garis G. Misal aku pakai titik O. Nah, berarti ini yang di ini kan ada MG kali HA. Nah, lalu juga ada di B ini ada yang kita mau cari setengah MP B kuadrat ditambah MG HB. gitu ya. Nah, ujung-ujungnya apa di sini? dan kalau kita lihat kita perhatikan yang MG HA dan MG HB. Kalau kita pindah ke salah satu sisi misal ke kiri ya, kita abaikan dulu antigenetiknya. MG HA MIN MG HB. Nah, kita bisa lihat apa di sini? Nah, ini kan yang berpengaruhi itu hanya selisih HA dan HB yang berpengaruhi itu hanya selisih HA dan HB. Ini selisih. Jadi, dimanapun titiknya, kalian ambil acuan yang paling berpengaruhi itu cuma selisihnya aja. Jadi, kalau kalian mau ambil di titik di garis di sini, bisa. Atau kalian mau ambil di sini, juga bisa. Karena yang akhirnya berpengaruhi itu hanya selisihnya aja. Jadi, Kalau yang tadi aku masuk acuan tadi, kalian bebas mau acuan dimana aja. Karena nanti yang berpengaruhi itu hanya selisihnya. Nah, kalau tidak berpengaruhi ini, nanti kan tinggal masukin aja nanti. Kalau langsung masukin selisih juga boleh. Nah, kenapa ini misal kalau kalian aku jelasin juga di titik di titik IE-nya ya. Di titik IE itu berarti kan nanti kan HA-nya kan jadi nol. Misal aku ambil titiknya di sini, tinggian H-nya kan sesuai dengan garis acuanku di sini. Berarti kan HA-nya jadi nol. Jadi, energi potensialnya ini jadi nol. Nol. Nah, ini kan sisanya HB. HB, MGHB, tapi kan HB-nya kan ini kan kalau tepak dari bawah. Sedangkan kita acuannya dari sini. ini kan balik-balik lagi ke sini. Selainnya juga sama HB min HA. Ini kan ujung-ujungnya balik lagi kan. Ini kan MGHB min HA sorry, MGHB min HA kali kan MG kali selisih. itu sama saja sini. Itu yang dimaksud dengan acuan. Acuan itu kalian bebas di mana saja hasilnya pasti sama. Kemudian ada ada tambahan aku nambahin ini ada hukum kekekalan momentum. Jadi di hukum kekekalan momentum ini kalau misal ada benda yang bertumbukan selalu ini bertumbukan itu momentumnya itu selalu sama. Mungkin aku jelasin tentang momentum dulu. Jadi momentum itu di KMP itu masa dikali dengan kecepatannya. jadi kalau ada benda bergerak misal benda bermasa M bergerak dengan cepat an V benda itu memiliki momentum momentumnya besar apa? Sebesar masa kali kesipatannya. Jadi ketika ada yang bergerak dan bertumbukan itu menurut hukumnya momentumnya selalu sama. Jadi misalnya ini aku anggap saja kejadian satu ini kejadian setelah tumbukan. Berarti ini aku anggap ini masa satu ini masa dua ini juga masa satu masa dua jadi momentumnya itu konstan. Anggap saja yang sebelum tumbukan aku P yang setelah tumbukan aku P aksen. Sebelum tumbukan ini ada momentum apa? Jadi itu kan masa kali cepat tanya. Misal benda dua ini diam yang sama dengan nol kita masukin jadi kan ada momentum benda satu M1 kali V1 ditambah momentum benda dua setelah tumbukan kan pasti masa benda tetap M1 yang berubah kecepatannya jadi ini V1 karena ini berubah aku kasih aksen selalu ini M2 kali V2 aksen karena ini rumus dasarnya ini rumus dasarnya tinggal dikondisikan sesuai keadaan soalnya minta apa kalau V2 0 dimasukin 0 nanti hilang ini juga ngacu pada arah misal kalau V1 arahnya ke sini V2 arahnya ke kiri kalian tentuin yang plus mau kemana yang miss mau kemana nanti kan umumnya biar gampang kan plus arahnya ke kanan plus arahnya ke kanan nah jadi kalau di sini kalian masukin ini jadi M1 kali V1 nah karena V2 arahnya ke kiri maka dia itu minus M2 kali V2 kalau lebih seperti itu nah kalau misal gini kalian gak diketahui V-nya justru yang dicari itu V-nya nah itu nentuin arahnya gimana nah gampangnya gini kalian misalkan misal aku gak tahu ini C2 benda 2 setelah tumbuhkan tuh arahnya bakal kemana misal gak tahu nah jadi kalian gampangnya misalin ke arah yang kalian positif kan jadikan aku misalin positifnya ke kanan jadi kalian kalau misal belum diketahui arah gerakan bendanya mau kemana kalian misalin aja dulu ke arah yang positifnya yaitu kanan nah jadi ini bedanya apa kalau misal jawaban akhir kalian positif berarti pemisahan arah kalian itu bener berarti bendanya bergeraknya ke kanan misal kalian dapatnya negatif itu bukan salah berarti itu hanya salah arah kurang tepat bendanya yang bener itu arahnya ke kiri itu tanda-tanda yang perlu diperhatiin dalam momentum karena momentum ini juga merupakan besan vektor dalam artian besan vektor itu memperhatikan arahnya juga dan kalau kalian tahu skalar itu hanya berubah nilainya saja mungkin mulai agak ribet bagian sini gimana saya mau tanyain mungkin aku juga tambahin yang biasanya kalian juga dikenalin yang namanya koefisien resistusi biasanya e nah itu cara yang atas itu yang setelah tumbukan yang bawah itu sebelum tumbukan depannya minus yang v2 atau v1 dulu itu bebas yang penting atas bawah itu sama selaku di bawah v2 min v1 maka di atas juga v2 min v1 nah yang atas tinggal nambah aksen nah gini rumusnya ini kalau v1 v2 kalian balik gak apa-apa yang penting atas bawah sama yang penting yang perlu berhatiin ada minusnya terus mau v2 min v1 atau v1 min v2 itu bebas yang penting atas bawah sama terus yang aksen atau yang setelah tumbukan itu di atas nah gitu hafalinnya biar gak pulak-balik juga temenku juga ada yang sering pulak-balik waktu ulangan kan sayang banget misal UTBK keluar juga kan juga sayang kalau misal tahu cara kejian soalnya tapi salah pakai rumusnya ini tahu rumusnya tapi salah makanya gitu nah mau tanya enggak atau mulai pusing gimana aman mungkin masih bingung lebih bayangan ya mungkin dicentuh soalnya ada kok momentum ini aku jelasin nanti oke kita bisa lanjut atau enggak lanjut oke oke yang dibahas selanjutnya itu ada daya ya pasti ada usaha atau ada daya biasanya yaitu energi persatuan waktu mungkin ini gak banyak yang jelasin ya intinya misalnya kalau yang dapat energi tadi usaha atau energi itu sama aja apa maksudnya satuannya sama jadi kalau misal ditanya daya kalian bisa pakai usaha atau energi usaha itu pengertian energi yang dibutuhkan jadi itu anggapannya bisa dianggap sama walaupun mungkin dalam teorinya atau teori saya mendapatkan itu pasti berbeda tapi kalau misal ini bisa pakai misal kalau usaha misal kalau kita tidak cari dayanya W itu usaha atau energi W itu bisa ini bisa energi kinetik bisa energi potensial bisa energi potensial pegas itu apa saja yang satuannya Joule Joule yang satuannya Joule Joule yang berubah satuannya Joule nanti itu tinggal daya usahanya apa tinggal bagi waktunya saja daya itu yang menanyakan gak penang daya ini ada V ada S ini mungkin ini asalnya ini kan ada P sama dengan W part T W nya bisa gaya dikali jaraknya ini kalau misal usahanya itu cuma ada gaya biasa yang dikali gambar ini kalau misal ada gaya biasa gini kan W nya itu F kali S kalau misal F kali S nya disini kan kalian tahu S sama dengan V kali T maka V sama dengan S per T disini juga bisa F sama dengan F kali V ini mungkin ini ada tiga ini gara-gara ini tapi dalam konsepnya itu F W nya tidak selalu F kali S W bisa apa saja bisa EK bisa EP atau apapun nanti yang soal kita W itu pokoknya yang penting rumus dasarnya W per T kalau F kali S sudah penurunan lagi kalau misal ada gaya yang ditarik itu biasa seperti itu misal kalau ada benda berputar berjalan itu kan ada energi kinetik ya usahanya energi kinetik bukan perpindahannya itu balik lagi di soal yang diketahui apa kalian cari energi yang yang terjadi itu apa kalau tinggal dibagi waktunya gitu kalau saya oke kita lanjut ke soal berikutnya ada yang tanya belum ada kak belum oke yang lain gimana yang lain aman kah pusing kah udah panas udah panas semangat kita lanjut ke pembahasan berikutnya itu elastisitas tegangan dan tegangan langsung kan tegangan itu kan F per A dengan gaya per luas penampang mungkin ini kurang aku tambahin gayanya dalam Newton luas penampangnya dalam meter kuadrat nah tegangan itu tegangan itu bisa tergantung kalau biasanya tegangan itu bisa Newton meter kuadrat ini juga bisa pascal ini bisa pascal juga aku ingin sedikit cerita-cerita aja disipil tegangan ini sesuatu yang sering dipakai buat ngitung misalnya ada budget ditarik tegangannya berapa gitu disipil itu bisa dipakai tegangan gini tapi rumusnya kalau sudah kuliah ya gak cuma F per A gitu bedanya kalau SMA rumusnya cuma tegangan F per A jadi kalau misal ada ada balok ada kubus kubus sisinya R lalu ada gaya nah ini tegangannya ini berapa tegangannya sama dengan F per A A A nya ini kan A nya itu yang dipakai A yang tegak lurus dengan gayanya tegangannya A yang tegak lurus dengan gaya A nya itu yang dipakai yang di atas ini bukan yang di samping walaupun kubus kan sama aja tapi yang puasannya tegak lurus dengan gayanya ini jadi A nya itu yang penting R per R kuadrat gitu nah lalu ada tergangan tergangan itu misal kalau benda ditarik atau ditekan misalnya aku misalnya ada baja panjang kan ya sedia ditarik atau misalnya aku pakai yang gampang aja yang cuman kita sehari-hari nah itu ada karet lalu kan mesti kalian tarikan ini kan ada pertambahan panjangnya nah itu berarti dia itu juga ada regangan yang regangan itu sebesar apa ya perubahan panjangnya itu dibagi dengan panjang awalnya perbandingan panjang awalnya nah jadi regangan ini ini kan kalian tahu delta delta x kan pernambat panjang kita tegangan setunya meter jadi regangan ini kan karena diameter per meter maka regangan ini itu enggak ada satuannya regangan kalau tegangan itu ada nah kita lanjut ke hubungan tegangan dan regangan ada yang tahu enggak biasanya tegangan sama regangan itu kaitannya dengan apa hubungannya lagi ada yang tahu ada yang ingat enggak tegangan sama regangan biasanya dihubungkan dengan apa lagi biasanya tegangan per regangan itu rungusnya apa tegangan per regangan ada yang ingat enggak elastisitas nah iya modulus elastisitasnya atau kita bisa sebut modulus yang jadi modulus elastisitas jadi modulus elastisitasnya yaitu kemampuan benda untuk kembali dibentuk awal setelah gaya luar hilangkan jadi misalkan ini karet ya karet terus kalian tarik karetnya nih kalian tarik kan dia ada penambahan manceng ya delta delta x ya terus kalian lepas karetnya gitu kan nah terus kalian lepas nah karetnya ini itu punya kemampuan untuk kembali ke bentuk semulanya selalu ini panjangnya sama gitu nah jadi tapi kan kadang kalau misalnya kalian nariknya terlalu besar gitu ya karetnya itu justru malah enggak kembali ke bentuk semula malah jadinya gini bentuknya gini malah enggak balik ke bentuk semulanya tadi nah itu juga dapat dilihat dalam diagram ini elastis tegangan-tegangan ini ya aku bahas kumusnya dulu jadi modulus elastisitas itu merupakan perbandingan dari tegangan per regangan nah jadi kan tegangan jadi F per A sedangkan regangan delta L per L karena ini dibawa maka jadinya L per delta L nya nah satuannya dari modulus elastisitas itu apa yang kita tahu kalau regangan itu tidak ada satuannya tidak ada satuan maka satuannya itu sama dengan regangan bisa Newton per meter kuadrat bisa atau ini kan bisa aja pascal itu nah kalau ini fungsinya grafik ini apa nah jadi grafik ini tuh menunjukkan grafik tegangan dan tegangan bagaimana kalau elastis ini gaya elastis ini maksudnya ini kalau misalnya bendanya masih di area elastis ini bendanya itu kalau gaya luarnya dilepaskan itu bendanya itu bisa kembali ke bentuk semula sesuai yang gambar ini nah kalau misalnya dia melewati batas plastis nah makanya bendanya itu gak akan kembali bentuk semula karena misalnya kalau yang tarik pasti akan lebih panjang ini gak akan balik ke titik 0 ini pasti akan balik sekitar sini nah dia kan gak balik ke titik 0 lagi kan itu nah bendanya enggak untuk modul elastisitas aman tanya aja gak apa kok aku gak gigit mending tanya sekarang daripada bingung waktu TBK ya kan aman ya ini ketutupan enggak enggak kan oke aku lanjut ya mungkin nanti waktu diuntung soal berikutnya pertanyaan mungkin ya kita ada lagi hukum-huk jadi hukum-huk kaitannya dengan bekas jadi jika kaya tarik pada bekas tidak menampaui potas elastisitasnya maka pertambahan manjang bekas akan berbanding lurus dengan kaya tariknya nah ini maksudnya apa aku itu kembali ke slide sebelumnya jadi kan tertuliskan jika pada elastisnya dalam artian rumusnya itu masih berlaku kalau masih di daerah elastisitasnya ini misal sudah masuk daerah plastis rumusnya itu sudah gak berlaku mungkin aku cuma bahasin tapi kan gak usah terlalu musingin pokoknya pakainya kakali delta elnya aja ini gak usah dipusingin mungkin nanti kuliah baru dipusingin jadi kalau misal ada bekas biasanya ini kan bekas bekas seret ini sini lantai ini tembok lalu ada kotak yang dorong bekasnya terus jadi kan memendek kan ya ini kan misal kalian kasih gaya F ini kan masih kan kalian tahu yang aksi reaksi kalau misal kita ngasih gaya F maka bekas ini juga memberikan gaya kembali gaya pemuli gaya pemulinya kan kalau kalian dorong bendanya dalam posisi setimbang setimbang itu kan undangnya diam berarti ini ada gaya lain selain F yang bisa membuat benda itu menjadi tidak bergerak yaitu gaya pemulinya nah gaya pemulinya F F pemuli aku mengembangkan F F itu F itu gaya pemuli gaya pemuli gaya pemulinya besarnya seberapa besarnya ya ini F itu sama dengan K kali delta L sebenarnya sama aja tergantung aplikasinya kenapa orang-orang pakai minus karena F pemuli itu biasanya arahnya langsung melawan kalau F kekiri maka pemulinya kekanan karena pelawannya itu orang-orang langsung pakai minus seperti itu jadi plus minus itu biasanya hanya bergantung ke arahnya aja plus minus yang soal-soal fisikal yang umum biasanya hadapannya enggak selalu misal kalau waktu dapat minus itu bukan berarti waktunya kebalik itu berarti ada yang salah waktunya itu enggak usah dipakai kalau misal untuk gaya-gaya gini plus minus itu pengaruh ke arahnya jadi enggak selalu waktu kan enggak mungkin waktu kebalik waktu minus kita kembali ke masa lalu atau apa enggak mungkin juga oke itu jadi kalau plus minus itu kan kadang pasti banyak bingung plus minus ini kenapa minus ini kenapa minus nah itu ya tergantung apa yang soalnya gimana terus yang minus itu apa itu nah benar ada yang ternyain enggak 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 belum ada aku lanjut ke soal soal soalnya yang simple terdapat kawat aluminium dengan panjang 7 meter lalu luas penampangnya 2 x 10 6 meter persegi nah satuannya diperhatikan ya ini soalnya satuannya sudah meter nah tapi hitunglah besar gaya yang harus diberikan agar kawat terdapat panjang 2 mm 5 meter nah 5 meter jangan lupa diubah aku 5 meter jangan lupa diubah halo halo Raminah nggak apa kok santai aja aku cuma manggil mau nyapa atau mungkin mau ngomong tadi ketekan atau ngomong oke 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 kita lanjut bahwa soalnya masih simpel dapat aluminium dengan panjang 7 meter yaitu panjang awalnya jadi fisika itu biar gampang kalian tulis yang ketahui itu gantung yang naik kalian kalau kalian bisa langsung dari soalnya juga bisa ini kan L 0 0 awal yaitu 7 meter lalu luas penampangnya 2 x 10 6 meter persegi hitunglah besar gaya yang harus diberikan agar kawat bertambah panjang 2 milimeter dan selisih panjangnya karena dia bertambah selisih kalau misal diketahui agar kawat panjangnya menjadi 700 meter berarti 7000 misal milikan 0, kecilan misal diberhatiin kata-katanya misal bertambah panjang berarti selisih tetapi kalau agar kawat menjadi berarti itu panjang akhir bukan selisih lagi kalau untuk selisih kalian harus menggunakan dengan panjang akhir dengan panjang awal kalau selisih selisih langsung yaitu 2 milimeter jangan lupa kita jadikan ke meter dulu yaitu 2 milimeter dibagi 1000 meter lalu modus asisitas kita pakai 7 x 10 10 pascal pascal itu juga sama dengan Newton per meter persegi berarti kita bisa langsung masuk ke rumusnya rumusnya yaitu modus asisitas sama dengan tegangan per tegangannya tegangannya kan F per A dimana F itu yang akan kita cari dikali karena E nya dibawah delta L nya dibawah delta L per L0 berarti kan kita ubah ke bentuk F sama dengan A sama delta L nya kita pindah ke atas L0 nya kita pindah ke bawah jadi gamma dikali A dikali delta L dibagi L0 sama dengan F nah dari sini kita tinggal masukin aja langkahnya jadi F sama dengan 7 kali 10 bangkat 10 kali luasnya 2 kali 10 bangkat min 6 dari delta L nya 2 kali 10 bangkat min 3 lalu kita bagi dengan L0 nya yaitu 7 nah disini kita bisa dapatkan F sama dengan 7 nya kan kita coret lalu 2 nya jadi 4 nah 10 bangkat 10 dikali 10 bangkat min 6 bangkat min 3 sama dengan 10 bangkat 10 dikurangin 3 sama dengan 10 bangkat 1 ini dikali 10 yaitu sama dengan 40 ketuannya newton nah itu saya tanyain masih gampang ya soal pertama kita lanjut ke soal kedua oke mulai grafik sebuah balok masanya 100 kilo ditarik sepanjang sebuah lintasan lurus grafik kecepatan balok sebagai fungsi waktu ditunjukkan oleh gambar berikut jadi usaha dilakukan oleh resultan gaya yang kecil pada balok tersebut dari detik 10 sampai detik 15 nah yang dicari usaha nah kita cari tahu usaha itu sama dengan apa karena ini kan kita tahu kecepatan terus ada masa usahanya usaha biasa usahanya gaya digali dengan perpindahannya S itu perpindahan bukan jarak S itu perpindahannya lalu kita jadi misal ya aku mungkin belasain di awal lagi kalau benda bergerak kan kasih gaya F lalu dragernya kan pindah-pindah disini terus akhirnya disini nah yang dipakai itu yang ini aja jadi bukan yang total jaraknya S itu perpindahannya aja nah berarti kan dari titik 10 sampai titik 15 ini nah seperti yang aku sudah pernah bilang di bab kinematika kalau grafik V terhadap T luasannya itu merupakan perpindahan luasan dari grafik dan aku asli merah ini itu merupakan perpindahan dari balok tersebut nah berarti kan kita bisa tahu S nya itu kan S nya sama dengan luas segitiga yaitu setengah kali alasnya berapa alasnya kan 15 kurangin 10 jadi sini kan ini kan alasnya tingginya berapa tingginya kan 8 kurangin 0 8 kurangin 0 nah kita hitung maka pertindahan dari benda sama dengan 4 ini setengah dikali 5 dikali 8 yaitu 4 dikali 5 sama dengan 20 meter nah yang perlu kita tahu yang perlu kita cari tahu yaitu gayanya berapa kira-kira ada yang punya ide enggak cari-cari gayanya ini gimana dari grafik ini cari gayanya gimana ada yang mau kasih mendapat enggak kira-kira gimana yang punya ide buat cari gaya besar gayanya berapa atau kayaknya emang enggak bisa dicari atau gimana gimana kira-kira masa kali percepatan nah iya bener masa kali percepatan percepatannya gimana carinya percepatannya masa dari sorry sorry ya jadi udah bener masa kali percepatan jadi tinggal cari percepatannya percepatan masanya udah diketahui kita tinggal dari percepatannya percepatannya gimana carinya kalau misalnya ada grafik V terhadap T maka gimana percepatannya V per T gimana V per T percepatannya bener bener jadi V sama dengan A kali T maka A nya sama dengan V part nya atau lebih lengkap rumusnya lagi yang V sama dengan V0 plus A kali T kalau misalnya kita tinjau di titik 10 sampai 15 ini V0 V awalnya itu yang dimaksud itu di titik 10 V awalnya berapa V awalnya 0 0 lalu plus A kali T nah berarti kan ini V yang dikiri kan ini V akhir akhirnya itu ada 8 sama dengan persepatan kali waktunya berapa 10 sampai 15 ada 5 detik maka A nya 8 dibagi 5 yaitu 1,6 meter per second kuadrat nah kita sudah dapat berarti F nya sama dengan masa kali persepatannya kali perpindahan jadi sama dengan 100 kilo dikali 1,6 jadi perpindahannya 20 meter didapatkan yaitu 160 kali 20 yaitu 3200 J itu ada yang tanyain jadi Bapak semis jangan dilupakan ya ya sebuah peluru dengan masa MP dengan kecepatan konstan V menumbuk sebuah balok kayu di masa MB jadi ini kadang itu soal-soal itu cuma diketahui hurufnya aja tapi tenang jawabannya juga bentuk huruf kok sebuah balok dengan masa MB yang diam tergantung pada tali semenjang L setelah tumbukan peluru tertanam dalam balok kayu cepat minum peluru tersebut agar dapat mencapai titik tertinggi jadi yang perlu diperhatikan di soal ini itu ada makna tersirat peluru tertanam dalam balok kayu dalam artian setelah peluru ini menumbuk menumbuk ini karena dia tertanam pelurunya ini tertanam maka kecepatan peluru setelah tumbukan sama dengan kecepatan balok setelah tumbukan seperti itu maksud dari peluru tertanam itu meluruh diperhatikan lalu kita masuk ke yang aku sudah bahas yaitu hukum kekekalan momentum karena benda sudah menumbuk itu berarti kan kita maksudkan benda satunya itu peluru ini benda duanya atau kita pakai gambangnya ini pakai P itu peluru B itu balok momentumnya sebelum tumbukan dengan momentum setelah tumbukan tumbukan dan momentum apa itu momentum peluru yang bergerak itu sebesarnya masa peluru dikali kecepatan peluru lalu ditambah dengan masa balok kali kecepatan balok karena balok ini ditetapi diam maka V baloknya sama dengan 0 dengan arti lain momentum dari balok sendiri itu 0 sama sama dengan masa yang masih tetap kami berubah masa peluru lalu pasti ada kemungkinan kesempatan pelurunya itu berubah mungkin pasti berubah kalau untuk soal begini lalu ditambah dengan masa balok masa balok di sini sudah tidak diam lagi pasti dia bergerak juga ditambah dengan B balok aksen aksen itu artinya setelah tumbukan nah kita tahu tadi VP aksen sama dengan VP aksen ini nah jadi kita masukkan MP kalian misalkan aku ini V aksen aja jadi V aksen gitu misalkan dia tampang MP kali VP MP kali V aksen ditambah MB kali V aksen ini maksudnya nilainya sama berarti kan aku bisa dapat nilai kecepatan setelah tumbukannya aku tulis biar aku tulisnya yang jelas ini aku keluarkan V aksennya yaitu MP plus MB dan didapatkan V aksennya sama dengan MP kali VP per MB plus MB lalu yang diminta soal kan ini kan menulis saya diminta soal itu agar balok kayu mencapai titik tertinggi nah biar kalian gampang kalau untuk soal gip-gip ini ini kan pakai hukum kekekalan kekekalan momentum nah untuk buat saya titik tingginya kalian pakai hukum kekekalan energi yaitu berarti misalkan disini misalkan aku titik A disini titik B nah berarti aku tinggal masukkan energi metanik di A sama dengan energi metanik di B di A ada energi apa karena bendanya ini kan berdumpuk gitu ya anggap aja aku titik hanya 0 disini A sama dengan 0 berarti kan dia anggap aja aku menunjuknya dia itu baru menumbuk dalam artian hanya masih 0 tapi dia sudah ada kecepatan kecepatannya sebesar berapa yang kita cari tadi ini nah berarti di A itu ada energi apa energi kinetik yaitu setengah mv aksen kuadrat nah energi potensialnya berapa karena kita acuannya di H sama dengan 0 disini di titik A ini maka energi potensialnya di A 0 nah di B berapa nah jadi kan yang disoal ini kan yang dimintakan kecepatan minimum nah kecepatan minimum itu apa kalau kecepatannya kurang dari itu maka bendanya itu tidak dapat mencapai tapi kalau kelebihan dari itu tidak apa-apa nah berarti maksudnya apa maksudnya yaitu V B disini itu sama dengan 0 kenapa karena yang diminta itu kecepatan minimum berarti sampai B kecepatannya sudah jadi 0 nah berarti kan kecepatannya sudah 0 tinggal energi apa yang ada tinggal energi potensial karena posisinya kan disini nah H H Hnya berapa ini kan lingkaran satu ini L maka kalau untuk full lingkaran diameternya yaitu H Hnya sama dengan 2 L nah seperti itu jadi masuk ke petensial ini EP nya 0 ini kalau yang ini energi kinetiknya yang 0 ditambah Mg diklik ketinggiannya ketinggiannya sebesar 2L nah berarti kan yang dimintakan kecepatan minimum Mg 2L per kecepatan minimum peluru agar balok mencapai titik tinggi kita berarti ini yang diminta kita kita cari V accent oh oke berarti ini yang oh berarti ini masa kecepatan pelurunya yang dicari ya ini aku selangkau tapi selangkau nya benar nah ini kan kecepatan minimum peluru nah kalau yang disini bukan kecepatan peluru yang disini itu peluru plus balok setelah jembuhkan nah yang diminta soal itu apa yang diminta soal itu yang diminta soal itu sempatan minimum peluru yaitu 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 Vp-nya itu ini yang dicari nah berarti kita tinggal masuk-masukin aja ini kita ubah ke V aksen sama dengan dulu kali ya ini V aksen sama dengan ini aku sama dengan ini M-nya bisa aku coret ya M-nya M-nya ini aku coret nah aku tinggal ubah maka ini jadinya kan aksen kodat sama dengan 4 GL 2-nya di kali 2 4 kali G kali L maka V aksennya sama dengan di akar kan 2 akar GL nah jadi sekarang tinggal kita cari Vp-nya yaitu dengan substitusi V aksen ke sini digantikan nilainya nah berarti mungkin aku tambah slide baru dulu ya aku tambah slide sorry aku tambah slide barunya dulu walaupun kurang tempatnya slide sorry kalau polosan ini slide aku share sekian lagi oke nah sekarang kita kan sudah dapat seaksinya dua akar GL dan samaan tadi ini sudah kelihatan kan sesingin kan oke oke nah jadi kan tinggal kita nyari nilai Vp-nya nah kita cari V aksen sama dengan MP kali Vp per MP plus MB lalu juga V aksen sama dengan dua akar GL nah kita samakan ini dua akar GL sama dengan MP Vp per MP plus MB nah kita dapat ini Vp-nya sama dengan MP plus MB lalu ini ada dua ya dua akar GL per MP MP ini kita dapat nilai Vp-nya nah ini gantung kalau di soal diketahui angka berarti kalian bisa masukin dari awal kalau diketahui huruf ya kan terpaksa nulis hurufnya dari awal sampai akhir seperti itu gimana ada yang tanyain gak soalnya mulai agak sifat nih gimana gimana ada yang bingung gak bagian mana gimana tanya aja kalau bingung ini yang merubah kan ini dibaca soalnya dengan baik jadi aku hampir bingung soalnya aku aku pikir kecepatan selalu bukan yang dicari lalu aku pikir tadi udah nemu ya kecepatannya terus siapa yang dicari aku baca lagi ternyata kecepatan pelurunya yang dicari lalu itu ini kita gak hati-hati gitu tidak soalnya apa soalnya aku mikirnya aku pikir ini kecepatan constant phase aku pikir ini udah diketahui aku pikir ternyata ini yang dicari kalau gak ada kita lanjut kalau misalkan mau tanya-tanya di group boleh kalau mau PM juga boleh mau personal message di UGA tapi aku gak jamin bahas tapi aku gak janji kalau jawabannya cepat gitu kalau mau tanya tanya aja kalau misalkan mau tanya di group tanya dari personal chat di UGA juga boleh kalau kalian masih bingung tapi masih mau tanya waktu pertemuan ini jadi aku lanjut ke soal terakhir dua buah balok bertumbukan seperti pada gambar mula-mula pegas benda dalam keadaan seimbang jika tumbukan tidak asis sama sekali maka pegas akan terlekatan sejauh yang perlu diperhatikan ini oh ini adivir demo SS nomor 1 sama nomor 2 ini aku siap kalau mau SS gak apa-apa ini aku siap di draftnya kalau mau SS ini nomor 1 udah simpen dulu SSnya ini nomor 1 ini aku bakal share kok di draft yang kayak biasanya sudah sudah yang nomor 1 sudah yang nomor 2 ini yang nomor 2 oke kita lanjut ke yang nomor 4 yang perlu dibatikan tumbukan tidak asis sama sekali dalam artian sama seperti tadi jadi kedua balok ini tuh seperti akan menyatu kayak peluru sama balok tadi karena jadi tak rastis maka pelurunya itu akhirnya masuk ke balok jadi ini kita bisa anggap bahwa setelah tumbukan mereka tuh jadi satu benda tapi masanya jumlahnya itu jumlah dari masa mereka yaitu 4 kilo seperti itu jadi kita bisa anggap seperti itu jadi dua balok-balok bertumbukan maka akan terlekan sejauh nah ini kan benda ini kan awalnya dia dalam 4 minta persekan karena dia licin berarti kan gak ada kayak gesek berarti dia sampai sebelum menunggu ini ketepatannya ini sama sampai disini ya tetap nah berarti pakai tadi lagi momentum sebelum sama dengan momentum sesudah sebelum ada momentum apa yaitu aku anggap aja ini benda benda 1 sama benda 2 ini benda A benda B aja yang gampang pakai alfabet daripada angka jadi ini ada masa benda H dikali kecepatan benda A ditambah masa benda B kali kecepatan benda B ini dikali sama dengan MA VA setelah tumbukan MB VB sorry MB MB VB setelah tumbukan kita tahu tadi tidak elasis sama sekali seperti kita anggap menjadi satu atau VA sama dengan VB aksen sama dengan V aksen kita misalkan tapi kalau dia ada elasis 0, berapa kita pakai rumus yang tadi yang rumus E sepertinya kalau pakai rumus ini juga bisa misalnya aku pakai rumus E aku tulis di misalnya E sama dengan V2 aksen min V1 aksen per V2 min V1 karena dia tidak elasis maka E sama dengan 0 ini kan 0 jadi kita kali ini kan tinggal V2 aksen min V1 aksen sama dengan 0 yaitu V2 aksen sama dengan V1 aksen sebenarnya itu asalnya dari sini dari rumus E kita langsung ke soalnya VA nya ada 4 masa A nya 2 kita langsung 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 banyak huruf MB nya 2 VB nya 0 masa A nya 2 V aksen kita misalkan V aksen VB MB nya 2 juga VB nya karena sama kalau sama misalnya satu huruf saja kalau beda jangan bisa main ini 8 sama dengan 2 V aksen 4 V aksen maka V aksen nya 2 meter per sek kuadrat kita bisa misalkan benda ini jadi satu benda di harga aslinya gini kan aslinya kalau benda setelah tumbukannya karena enggak elastis benda jadi nempel 2 kilo 2 kilo kita bisa misalkan jadi satu benda tapi masanya 4 kilo seperti itu jadi selalu kita lihat tegasnya terdekan sejauh berapa jadi disini kita akan pakai hukum energi lagi terdekan sampai berapa lagi benda itu kan ada awalnya bergerakan benda 4 kilo ini dia bergerak lalu menuju begas menuju begas ini menuju begas ini ini tembok dia akan bergerak menuju begas ini sehingga nanti dia akan seperti ini anggapannya dia 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 awal itu ada energi kinetik tetapi setelah dia menumbuk begas sampai berhenti maka disini energi kinetiknya bersama dengan nol energi kinetiknya itu energi itu tidak dapat dimusnahkan atau dilahkan tapi dapat diubah energi kinetik disini itu diubah menjadi energi potensial begas kan begas ini ada penurunan manjang delta X jadi energi kinetik jadi energi potensial begas disini energi potensial begas kita tahu sama balik tadi kita pakai EM energi mekanik A sama dengan energi mekanik B waktu saya pakai AB aku pakai misalnya disini di titik disini titik C disini di titik D ini C sama D C ada energi kinetik besarnya setengah M nya berapa kan MV kuat aku anggap aja ini MA plus MB M M V Aksen kuat V Aksen kuat di sini tinggal energi potensial potensial setengah kali K dikali dengan delta X nya setengah delta X kuat yang kita carikan delta X nya setengah nya ini bisa kita coret MA plus MB berapa 4 saya aksen 2 kuat 4 sama dengan K nya berapa 100 K nya yang kali delta X kuat kita tinggal hitung kita akarkan 4 kali 4 16 di akar balik 4 lagi 100 di akar jadi 10 4 10 delta X maka delta X nya sama dengan 0,4 satu satu nya apa satu nya karena K nya Newton per meter maka satu nya 0,4 meter seperti itu tapi ini kan meter jadi jawabannya ini 0,4 seperti itu nah ada yang lain enggak kalau enggak ada seperti biasa sudah tahu kalau ikut-ikut lagi jadi biasa ada soal tapi soalnya ini soalnya aku bisa anggap ini lebih gampang anggapannya pertama minta maaf enggak bisa biasanya aku motif tapi ini enggak ada waktu jadi kurang waktu aku pakai soal apa adanya aku motif soalnya jadi aku bisa ngepecah ini soalnya lebih gampang lebih gampang pada biasanya aku langsung aja kasih link google form nya aku kasih di google draft kayak biasanya aku kirim oke aku kasih link google form nya oke ini bisa di perjakan ini untuk yang pembahasannya yang akan soal ini mungkin aku gak terlampat ya mungkin gak langsung malam ini soalnya aku belum buat juga pembahasannya ini aku sudah gak kunci jawabannya sih tapi aku belum buat yang versi jawabanku sendiri itu misalnya kan aku tulis jawabanku yang sendiri itu kan nanti buat nyocokin nanti bener atau enggak itu nah itu lalu jangan lupa juga ada feedback link linknya di atau kita sebut link evaluasi ya feedback to eval ini ya makasih atas eval-evalnya ya yang sudah disampaikan nah lalu juga aku seperti biasa nanti nanti aku akan upload di drive di drive nah ini kalau kalian nunggu pembahasan soalnya kalian tunggu sabar sabar ya soalnya ya masih menunggu waktu ya mungkin kalian bisa menjelakan mungkin ya mungkin aku enggak perlu nunggu sampai selesai mungkin kalian ada kesibukan lainnya karena sudah 9 ya yang penting nanti soalnya dikerjakin aja ya kerjakin kalau bingung atau misalnya aku masih bingung kalian bisa takut gak usah malu-malu ya mungkin sekian dulu buat malam ini ya makasih sudah datang semoga ilmunya bermanfaat ya ya mungkin sudah kita akhiri dulu ya ya mungkin udah bisa live meeting teman-teman makasih ya semangat terus pas 12 nya udah banyak tugas terima kasih kak terima kasih kak terima kasih banyak kak yuk 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 yuk